Berkarir di era digital ini benar-benar luar biasa teman-teman peluangnya Nah ini aja seorang ibu-ibu ya bisa dilihat Untuk income-nya 200.000 USD lebih teman-teman Dan peluangnya banyak banget teman-teman Ini nanti akan saya bahas singkat Namun ini adalah video lanjutan dari part ketiga sebelumnya Jadi video ini part keempatnya Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1-2 Dan yang terbaru sekarang ini bisa dilihat di deskripsi video ini Agar nggak bingung bagaimana step by stepnya dari nol hingga menghasilkan Nah kalau yang awal ini teman-teman bisa masuk ke guru.com ya Ini platformnya Di sini banyak banget kerjaan teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing Namun yang paling potensial yang gampang lah Itu ada di tren yang ada di Viverr ini teman-teman Yaitu AI Arts di bagian sini Jadi buat teman-teman asal punya device yang bisa lah buat mengoperasikan sistem AI Nah itu bisa banget masuk ke sini Dan ini masuk ke popular service teman-teman Jadi digital service di Viverr ini yang populer saat ini Saat saya bikin video ini adalah AI Arts Kemudian ada juga di 99 Design Ini benar-benar lumayan juga teman-teman Meskipun secara basis cara kerjanya itu bersistem kontes Tapi bisa dilihat ya Satu job aja itu bisa puluhan juta kalau dirupiakan 700 dolar Sebentar biar cerah Nah ini juga 700-an dolar Ini 800 dolar Ya 200 dolaran juga ada sih teman-teman Tapi setidaknya di sini kita bisa mengasah skill kita teman-teman Namun kalau kita beracuan pada hadiahnya yang segini gede Itu bisa membuat kita semangat untuk mendalami skill yang ingin kita kembangkan teman-teman Ya ini logo aja segini ya hadiahnya Ini 800 dolar Ya memang variatif teman-teman Tapi di sini banyak sekali teman-teman Dan timingnya itu nggak lama Kalau zaman saya dulu ini bisa 15 hari gitu teman-teman Kalau sekarang paling 3 harian Tinggal difilter aja di bagian sini Nanti dipilih yang masih open ya Dan langkah awal adalah belajar teman-teman Setelah belajar maka proses membangun adalah tahap berikutnya Dan apabila kita mampu melewati kesulitan-kesulitan Maka kita akan berhasil membangun dan memanen hasilnya Dan saya sekarang lagi berjalan ke Mercedes-Benz ya teman-teman Ya ini untuk perawatan rutin aja sih Dan mobil pertama saya juga saya beli dari hasil digital service teman-teman Tapi di ODEX ya dulu yang sekarang jadi Upwork Dan metode yang saya terapkan sama dengan yang saya buat tutorialnya Dari part 1 sampai terbaru ini Intinya tebar proposal ke klien-klien yang ada di people per hour Dan setelah tebar proposal gratisan ini bisa dilihat Dapat 50 dolar dan escrutnya 25 dolar Ini totalnya teman-teman Dan ini ada di akun terbaru saya Dan dapat project invitation atau undangan Dan di sini bisa dilihat angkanya bagus ya Sisa kredit life-nya 1 Ini untuk project invitation 1 Projectnya yang saya dapat 1 Dan ini pesannya bisa dilihat Jadi gratisan pun bisa dapat project teman-teman Ya ini bangun profile dari nol ya Dan untuk notifnya di lonceng ini Sementara ini bisa dilihat Ada 1 invitation Ini bisa dilihat ya Jam 7.54 AM Yang jelas meskipun gratisan kita bisa mendapatkan project teman-teman Ini sisa 1 untuk credit life proposal saya Dan ini adalah story dari bidding saya teman-teman Jadi di paper hour ini kita bisa mencari kerjaan itu tanpa modal teman-teman Dan buat teman-teman yang prakteknya pakai HP Tampilannya diganti tampilan desktop ya Dan untuk biddingnya saya praktekkan lagi Ini langsung aja dibuka di tab baru Tunggu sebentar Kayak gini tampilannya Dan akan saya copykan menggunakan proposal dari kerjaan yang sudah di approve Di sini langsung aja saya copy Ini yang udah di approve 50 dolar ya Dan di sini bisa dilihat escrownya 25 Dan langsung aja saya paste di sini Sementara accept invitation Di bagian kolom proposal sini Dipaste Dan untuk item ini ketik aja logo atau sesuai dengan project yang teman-teman bidding Ya ada banyak banget ya Sebenarnya kategorinya di sini diisi aja Kalau saya flat 50 USD Karena masih akun baru teman-teman Sebentar di sini di jentang Dan diganti dulu untuk deposit kliennya 50 dolar Biar langsung 100% ya Kemudian cent Nah sekarang udah terkirim teman-teman Setidaknya kerjaannya itu bebas ya Kita bisa main atau dimana aja Dan bisa bidding project Meskipun pakai HP teman-teman Dan salah satu cara untuk meng-up proposal kita Ini bisa dilihat keterangannya Dengan menekan tombol feature it di bagian sini Keterangannya bisa dilihat teman-teman Klien atau buyer akan menerima proposal kita secara instan sebelum yang lain Dan di sini ada pesan Sebentar saya akan buka Untuk job yang ditolak itu kayak gini Keterangannya Ditolak apa namanya Tapi kliennya sudah memilih orang lain Untuk menjadi freelance di project yang di-post di paper hour ini Kalau di-cancel kayak gini Berarti job dibatalkan teman-teman Jadi kalau udah dapat project Nanti teman-teman bisa melihat Seperti yang sudah saya tunjukin di awal tadi ya Dan setelah beberapa hari saya menunggu Setelah mengirim brief dari klien Yang saya kirim ke ponakan saya Dan juga teman saya yang ikut bantu Ngerjain Ya hasilnya Ini akan dibagi teman-teman Hasilnya setelah dikerjakan kayak gini teman-teman bentuknya Bisa dilihat ya Ini untuk anggaran dari kliennya 50 dolar Ini ada dua Jadi saya share projectnya dan bagi hasil Nanti ke depannya akan saya buat seperti itu teman-teman Jadi job-job yang saya dapatkan Itu akan saya share ke teman-teman yang butuh kerjaan Tentu sesuai dengan project yang saya dapat ya Kalau dapatnya logo ya logo Kalau dapatnya web page ya web page Kalau dapatnya misal user interface mobile app ya kerjaan tersebut yang akan dikerjakan Yang jelas akan variatif teman-teman Jadi ya mungkin untuk saat ini Nggak banyak kerjaan yang bisa saya dapatkan Karena masih tahap optimasi ya Itu pun masih satu akun Nanti akan saya buat beberapa akun Di Fiverr, di Paper Hour ini Kemudian di Upvoke juga Jadi prosesnya itu nggak instant Ya apapun usahanya prosesnya pasti Di awal itu butuh membangun Setelah itu barulah kita panen hasilnya Panen dalam arti kalau di dunia freelance kayak gini Itu memiliki banyak klien tetap ya Jadi klien tetap itu adalah asetnya teman-teman Dan bikinnya ini menggunakan Adobe Illustrator teman-teman Kalau teman-teman udah jago Ya akan sangat mudah banget Nggak perlu kita mahir menggunakan Adobe Illustrator Dan dalam hitungan menit pun bisa dapat banyak konsep Itu kalau teman-teman udah jago menggunakan Dan di sini saya akan scroll ke bawah Untuk mengirim filenya teman-teman Sebentar ini terlalu ngezoom ya Nah ini mentok teman-teman Karena menggunakan lensa ya makro Untuk mengirim filenya di bagian sini teman-teman Attach sebentar Dan dipilih browser Di sini dipilih filenya Kemudian dua kali ya ditekan Lagi Nah di sini mengupload ya Kemudian ditulis aja Saya buat dua konsep Konsep Let me know If you have a question To change Something On the Logo Or icon I will Make New Konsep If you Need To see Something new Mungkin Kayak gini aja teman-teman Intinya Klien pertama Ya semua lah Semua klien yang kita dapat itu Sebisa mungkin Kita Berikan layanan yang Semaksimal mungkin Misal konsep yang sudah kita berikan tadi Itu kurang Serg ya kliennya Maka kita kasih Yang baru Nah klien Apa namanya Logo yang Gak dipilih oleh klien Itu kita jual Ke platform creative market Atau shutterstock Atau Freepik Dan lain sebagainya Graphic river pun gak masalah Jadi disitu Kita itu Membuat karya Sekaligus Untuk Membangun Aset digital juga Di berbagai platform Teman-teman Karena di satu Apa namanya Platform ini Yang kita jadikan acuan Untuk berkarya banyak Ya kita buat Sebanyak mungkin lah Intinya klien seneng Dan Karya-karya kita yang lain tadi Yang gak dipilih oleh Klien Itu kita jual Teman-teman Nah setelah kayak gini Langsung aja di send Ini kita tekan Press enter to send Langsung enter Juga gak masalah Langsung ditekan Button send ini Juga gak apa-apa Sending Tunggu sebentar Kalau sudah dikirim Kayak gini teman-teman Keterangannya Nah akan muncul Gambarnya di bagian sini Ya fokus Nah sebentar Saya scroll ke bawah Ini yang konsep kedua tadi Dan buat teman-teman Yang ingin belajar Grafisnya Itu di channel saya Yang Fokus Khususus grafis Ya di bagian sini Sebentar Biar fokus Kayak gitu Jadinya Ya agak lama Memang Yang jelas Teman-teman Bisa belajar Di channel saya Yang tutorial logo ini Ada 600an video Lebih 608 Namun Kalau teman-teman Memang Pengen yang agak instan Bisa menggunakan AI Ya teman-teman AI sistem itu Apa namanya Memang Tergolong Sangat mudah banget Ketimbang kita bikin Berbasis konsep Yang ada Di tutorial saya ini Akan tetapi Dengan AI Kita gak bisa Mengharapkan 100% Sama seperti yang Kita bayangkan Tapi kalau kita Menggunakan Adobe Illustrator Mengkonsep Itu bisa 100% Sesuai dengan Yang kita bayangkan Ya plus minusnya Menggunakan AI Itu aja ya Akan tetapi Menggunakan AI Itu ada kemudahannya Di samping cepat Banyak banget Konsep yang tersedia Jadi disitu Kita bisa ambil Dan kita kirip ke klien Dan klien akan memilih Namun disitu Opsionalnya Apabila Klien menginginkan Perubahan Tertentu yang spesifik Meskipun kecil Mungkin perubahan warna Atau sedikit Lekukan yang ingin diubah Nah itu Butuh untuk Memiliki skill Illustrator Sedikit lah ya Untuk Apa namanya Merubah-merubah Sesuai dengan Request dari klien Dan ke depannya Akan saya buat Mungkin tutorialnya Bagaimana cara Menggunakan AI Dan mengedit-editnya Sedikit Karena dengan Metode seperti itu Nggak perlu kita butuh Untuk menguasai Illustrator secara meluruh Tapi untuk menguasai Illustrator secara meluruh Itu akan jauh lebih baik Ya setidaknya Dengan menggunakan AI system Itu bisa mempermudah Kerjaan kita Teman-teman Ditambah lagi Di platform Fiverr Yang menjadi Popular service Nomor 1 Saat saya bikin video ini Adalah AI Arts Teman-teman Bisa dilihat ya Ya setidaknya Dengan adanya Sistem AI Itu bisa membuka Peluang kerjaan Baru teman-teman Di era Digital ini Namun Untuk tutorial Di video ini Saya akan Tetap melanjutkan Untuk part berikutnya Nanti Di paper power ini Bagaimana cara Mencairkan pendapatan Di paper power ini Sampai masuk Paypal Sehingga Teman-teman Bisa melihat Bagaimana proses Tahap-tahapnya Dari nolnya Dan Buat teman-teman Yang belum nonton Part pertama Bisa melihat Di link deskripsi video ini Nanti akan Langsung diarahkan Ke playlist ya Mulai dari Part pertama Kedua Ketiga Kepat Hingga yang terbaru Nanti teman-teman Bisa melihatnya Di playlist tersebut Sehingga Waktu mempelajarinya Nggak bingung gitu Teman-teman Karena dari nol Mulai dari Bikin akun Kemudian Mengerjakannya Hingga Mencairkan Pendapatan Yang kita dapatkan Dari paper hour itu Teman-teman Bisa menyimpanan Di playlist tersebut ya Oke teman-teman Di video berikutnya Nanti akan kita Lanjutkan lagi Part berikutnya Jadi untuk Video kali ini Sampai disini dulu Maaf apabila Banyak kekurangan Apabila teman-teman Punya pertanyaan Bisa Menanyakannya Ke saya Melalui nomor WhatsApp Yang sudah saya cantumkan Di deskripsi video ini Oke teman-teman Sekian terima kasih Jangan lupa tekan like Dan subscribe channel saya Sekian terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya